Kembali lagi di redaksi pagi akhir pekan, desain unik sepeda listrik buatan UMKM NTB ternyata membuat sejumlah negara tertarik untuk memesan sepeda listrik buatan warga di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Usaha warga ini mulai bangkit kembali semenjak harus diharap kalah pandemi COVID-19 dua tahun lamanya. Inilah berbagai macam desain unik sepeda listrik yang sedang diselesaikan pengerjaannya oleh warga bernama Gede Soekarma Wijaya. Sepeda-sepeda buatan gede masih dikerjakan dengan cara manual di bengkelnya di Yulayah Banyumulek, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Gede bersama para pekerja lainnya membuat sepeda listrik tersebut berdasarkan pesanan. Dan untuk saat ini, pengerjaan pesanan sepeda buatannya banyak datang dari luar negeri. Sepeda listrik dengan desain motor trail ataupun motor sport banyak diminati oleh para pemesan, karena desain yang unik dan menarik. Sebelum berakhir tahun 2021 ini, bengkel Pak Gede harus menyelesaikan sebanyak 32 unit kendaraan pesanan dari luar negeri. Biasanya pesanan dikerjakan dengan waktu 30 sampai 45 hari, tergantung kerumitan desain. Untuk pemesanan dalam skala besar, Gede mengerjakannya bersama 3 sampai 4 orang karyawan. Waktu yang harus kami selesaikan sampai dengan akhir tahun itu, dari California ada 5, kemudian Canada ada 13, berarti 18, sama dari Pemda ada 14. Harga sepeda listrik buatan UMKM ini berkisar antara 18 juta hingga 55 juta rupiah. Lalu Rahmat Junaidi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.